Hai semuanya, it's Kekian, welcome back to my channel Menarik nih, hari ini kita akan diskusi sebuah starting marketing yang populer banget dipakai sama para brand-brand untuk meningkatkan brand awareness dan mencari leads customer baru, endorsement, dan brand ambassador brand ambassador brand ambassador BA ya kalau endorsement sendiri itu adalah kerjasama yang kita lakukan sama orang-orang yang followers di digital media itu cukup tinggi dan biasanya kerjasama kita sama mereka itu jangka pendek aja, bisa cuma satu hari doang tapi kalau brand ambassador, biasanya kita pilih orang-orang yang memang udah punya popularitas dan punya citra yang baik, yang positif, yang kira-kira sesuai sama citra brand kita jangka waktunya lebih panjang daripada endorsement, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun bahkan dan gak sebatas cuma posting di sosmed aja, bisa dia harus datang seminar, datang event, dan lain-lain engagementnya itu lebih tinggi ya sama brand kita so, hari ini kita akan battle ke dua strategi marketing ini mulai dari endorsement dulu kali ya, yang paling common dipakai sama orang-orang so, mengenai endorsement, sangat banyak common mistake yang biasanya dilakukan sama brand-brand atau pemilik-pemilik bisnis biasanya kayak gini, kita itu memilih orang-orang untuk melakukan endorsement itu berdasarkan number of followers dia jadi kalau followersnya banyak, dia bagus banget atau kedua, dia ganteng sama cantik, jadi berdasarkan ini aja, appearance aja atau yang ketiga, kadang kita itu juga kebiasaan ya, membebankan tanggung jawab sales kita kepada influencer-influencer yang kita endorse tenang aja, wajar banget kalau misalnya kalian masih berpikir hal seperti itu, kesalahan kayak gini tuh cuma gak gara-gara kurang edukasi aja dan kurang ngobrol aja, makanya kita akan bahas pelan-pelan di sini ada tiga hal basic yang gak boleh kelewat kalau misalnya kalian melakukan endorsement yang pertama yang harus kalian tahu ya, sebenarnya ada sangat banyak pilihan influencer di luar sana yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian klasifikasi influencer itu sebenarnya ada empat yang aku tahu ya yang pertama ada yang namanya nano-influencers nano-influencers ini biasanya followersnya itu masih kurang dari 10k ada micro-influencers, micro-influencers ini followersnya 10k sampai 100k-an, ada macro-influencers ini biasanya udah lumayan banyak yang kenal secara nasional followersnya itu 100k sampai 1 juta followers yang paling gede, mega, mega-influencers ini itu followersnya bisa 1 juta ke atas dari sini kalian tinggal cari aja kesesuaian antara target customer kalian untuk bisnis kalian sama kesesuaian profil audience mereka itu harus disesuaikan dulu ya, dicari dulu match-nya ya nah, cara kita tahu audience influencer-influencer ini siapa ya kalian harus minta analytics ya dan gak perlu sungkan-sungkan, aku tuh selalu ya disini tuh bagiin ke brand-brand analytics dari social media aku entah instagram, tiktok, youtube sangat gak apa-apa, no hard feeling gitu yang kedua, yang orang suka skip tapi ini adalah bagian terpentingnya dan terserunya adalah mengecek engagement rate guys karena social media it's all about engagement ya dan gimana cara ya kita tahu audience dia itu engage sama kreatornya atau enggak gak mungkin kan ya kita mantau gitu di banyak comment-nya atau banyak like-nya atau gimana performance-nya from one content to another itu takes time banget susah kita compare antara satu influencer ke influencer yang lain that's why aku saranin kalian pakai yang namanya social blades di social blades basically kalian bisa ngecek engagement rate atau persentase engagement dari influencer yang yang pengen kalian kolaborate bareng gitu entah di instagram, di tiktok, di youtube ada banyak banget pilihan platform aku kasih contoh aja ya misalnya kayak genio gitu kan siapa tahu kan kalian mau endorse gue nah disini keluar kain ya jadi kelihatan engagement percentage aku berapa it's tidak cukup sampai disini gak bisa kita telan mentah-mentah aja oh kalau persentasenya gede banget berarti gue harus endorse dia kalau dia gue endorse berarti sales gue naik gitu gitu guys ya kita harus lihat juga best practicesnya orang-orang kayak aku yang mungkin followersnya masih sekitar belasan K sama temen-temen disana yang followersnya di atas 1 juta pasti engagement rate-nya beda pasti lebih besar aku daripada mereka gitu nah makanya ada patokan-patokannya nah best practice-nya seperti ini guys biasanya kalau orang-orang yang followersnya 1K sampai 5K IR-nya itu ada di 5,6% kalau followersnya 5K sampai 20K itu IR-nya di 2,43% kalau misalnya followersnya 20K sampai 100K itu IR-nya di 2,15% selanjutnya kalau followersnya 100K sampai 1M itu biasanya di 2,05% dan kalau followersnya lebih dari 1M IR-nya itu ekspektasinya at least di 1,97% at least kalau misalnya lebih gede dah itu wah lebih bagus lagi tuh ya potensial tuh berarti tapi gak cukup dari sini juga biasanya di social blade-nya ini aku juga lihat apakah kayak peningkatan followersnya kayak tiba-tiba banget ini harus dicari tahu apakah dia beli followers atau apakah emang ada campaign yang bikin dia viral banget sehingga followers dia tiba-tiba growth-nya sangat signifikan gitu nah itu harus dilihat-lihat juga yang ketiga mulai seru gitu ya ketiga ini common sense sih sebenarnya cuman kadang orang suka lupa gitu tolong pilih influencer yang memang sesuai dengan budget kalian buat video ini sebenarnya aku udah riset beberapa rate card dari influencer atau celebrity aku pengen tahu sebenarnya tingkat rate card mereka itu bisa sampai berapa aku gak akan sebutin nama cuman akan ngasih kalian gambaran aja beberapa misalnya nih salah satu instagram influencers dengan followers kira-kira 5 M-an rate card post feed di instagram itu bisa di 25 juta rupiah satu kali posting di feed ya lumayan bombastis baik youtube influencer dengan subscriber sekitar 800k lebih itu rate card dia itu bisa di 45 juta rupiah untuk review produk singkat selama kurang lebih 1 menit di channel dia oke tiktok influencers dengan followers 100k followers itu bisa di sekitar 10 juta ya untuk satu kali post video insert brandnya di dalam video tiktok dia itu 10 juta guys kalau misalnya ngomongin rate card ini emang seru banget kemarin di clubhouse juga rame ini masalah ini agency brand influencer pada seru banget kalau misalnya kalian ada anak-anak agency atau anak-anak brand yang pernah nge-endorse orang atau tahu rate card-rate card orang tolong share di kolom komen di bawah gak usah sebut nama sebut aja followersnya berapa sama rate card dia berapa biar kita sharing is scary nih aku juga kepo sih jadi susah-susah gampang emang milih influencers kalau misalnya aku sendiri aku paling suka pakenya nano sama micro influencers kenapa? karena aku jualannya itu spesifik di Jakarta sama Bandung untuk bisnis aku yang local point that's why aku kayak spesifik di sana tapi aku mengerti mungkin ada dari kalian yang bisnisnya itu nationwide yang nasional jadi kalian mungkin butuh untuk endorse yang makro sampai yang mega influencers tapi itu tadi jadi things to note adalah temen-temen jangan terlalu all out ya jangan terlalu kayak semua budget marketing kalian setahun kalian dilibahkan untuk satu orang ini doang akan lebih baik kalau misalnya kalian bisa ya menyebarkannya ke beberapa tipe influencer gak cuman dari endorsement doang ya sebenarnya ada sangat banyak strategi marketing yang harus kalian pertimbangkan juga entah ads, entah bikin blog, entah bikin macam-macam sih termasuk brand ambassador yang aku akan abis ini jelasin cuman 1, 2, 3 pokoknya jangan lupa untuk endorsement ini 3 ini tuh basic basic banget dan harus banget kalian lakukan sooo brand ambassadors mungkin gak banyak dari kalian yang pake brand ambassador but this is nice to know lah karena kita tuh pasti sebagai company kita pengen makin gede, makin gede, makin gede dan ketika company kita udah gede kita kan pasti pengen punya yang namanya brand ambassador nah kalian tau gak sih sebenernya brand ambassador itu ada berbagai macam jenis tadi aku sempet mention orang-orang yang populer kayak celebrity atau influencer itu biasanya dijadikan ambassador tapi sebenernya kalian juga bisa loh menjadikan employee kalian atau loyal customer kalian untuk menjadi brand ambassador company kalian itu sendiri prinsipnya adalah di brand ambassador kita tuh mencari orang-orang yang memang itu citra brand image dia sesuai sama brand image dari company kita that's the key sih tapi i know tidak segampang itu makanya aku akan kasih contoh company yang memang udah gede yang emang udah punya brand ambassador dan kebetulan company-nya ini baru bikin geger gitu ya spektakuler banget karena baru banget menunjuk 2 brand ambassador yang super terkenal di dunia yes! apalagi kalo bukan tokopedia jadi tokopedia itu baru banget tunjuk 2 biggest kpop group in the world blackpink dan bts untuk menjadi brand ambassador mereka cukup mencengangkan menurut aku ya dan selalu pertanyaan yang muncul dibilang aku apakah ini worth it? kenapa harus dua-duanya? kenapa gak satu-satu gantian gitu? nah kita akan bahas dikit-dikit dari poin yang pertama poin yang pertama dalam memilih ambassador adalah pasti kita harus memastikan audience dari ambasador kita itu sesuai dengan persona target market kita nah FYI guys ya biggest kpop market di Indonesia itu adalah cewek-cewek usia 15-35 tahun aku sempet bahas disini aku sempet ngomong kalo tokopedia itu banyak dipakenya sama pria itu dulu ya nah sekarang pastinya tokopedia itu pengen expand lagi marketnya karena expand dia adalah dengan menunjuk blackpink sama bts jadi brand ambassador dengan begitu dia bisa menggaet wanita-wanita sebagai market barunya tokopedia dan pinter ya si tokopedia ini dia selalu upload teaser-teaser kayak kuis, konser, apapun yang berkaitan sama campaign waktu Indonesia belanja itu melalui youtube nah FYI dari data yang aku temukan data dari jakpat dari responden yang terlibat di risetnya itu smartphone users usia 15-35 yes personanya sama-sama orang-orang yang suka kpop ternyata diketahui bahwa 89,66% dari mereka itu mengakses youtube untuk mendapatkan konten-konten terkait kpop dengan kayak gini tokopedia itu sama aja fuel the fandom jadi ngebansinin fandom-fandom dia itu biar punya konten-konten yang nantinya gak akan cuman ditonton di youtube tapi yang akan disebarkan di berbagai macam platform yang lain sehingga campaign-nya tokopedia ini menjadi shareable konten gitu dari sini kita belajar gak cuman pemilihan brand ambasadornya aja yang penting tapi pemilihan channel untuk mendistribusikan konten kerjasamanya itu juga sangat penting yang kedua menurut aku strategi marketing dengan menggunakan brand ambasador ini punya tujuan yang pasti lebih besar daripada endorsement yakni meng-create wow tokopedia ini pengen menyampaikan pesan bahwa mereka ini di tengah persaingan marketplace ini super-super ketat dia ini masih bisa menjadi pemimpin dari market gitu brand ambasador itu citranya akan resonate ke brand juga BTS sama Blackpink kalau kalian pikirkan citra mereka itu pasti berprestasi banget kan selalu memenangkan chart, memenangkan awards nah tokopedia juga pengen diasosiasikan dengan hal yang sama tokopedia in the top classmen gitu pengen dipersepsikan seperti itu nanti kita coba lihat data-data yang udah aku berhasil riset apakah tokopedia beneran udah menjadi top classmen atau enggak apakah strategi dia berhasil apa enggak gitu ya yang terakhir sekaligus meng-highlight bahwa memang dalam urusan per brand ambasadoran sangat-sangat penting kita memilih orang-orang yang memang value dia itu sesuai sama company kita kalian pernah merhatiin enggak sih sebenernya kenapa Kpop itu bisa segila itu bukan cuman sebenernya gara-gara karyanya atau look artis-artisnya enggak cuman itu karena ya western celebrity juga mungkin banyak yang bisa melakukan itu juga gitu tapi yang aku lihat dari sini Kpop artis itu bener-bener berdedikasi tinggi dan berorientasi kualitas banget sih paling enggak mau bikin drama, konflik, kehidupan personalnya diganggu itu paling enggak mau itu mereka bener-bener strive for the better di sisi lain pas aku riset untuk video ini apakah memang align atau enggak ya value-nya ternyata memang align menurut statement dari Bapak Kevin salah satu Vice President dari Tokopedia menyebutkan bahwa mereka memang memilih dua Kpop group ini karena ya punya kebiasaan yang sama gitu strive for the better so untuk sum up diskusi kita soal brand ambassador dan Tokopedia ini aku coba fact-check lagi ternyata memang sejak pertengahan tahun kemarin Tokopedia itu konsisten banget untuk kedatengin Kpop group Kpop group demi taping the new market gitu ya masuk ke market yang baru dan aku ngeliat kayak effortnya itu konsisten banget dan aku ngerasa kita-kita nih sebagai pebisnis juga harus melihat dan mengadaptasi value yang sangat positif ini konsistensi itu penting gak mencel-mencel gitu kempennya bagaimana hasil effortnya Tokopedia nah ini aku cek ya disini ketemu nih ternyata baru-baru ini salah satu media IDN Times ini ngeluarin hasil riset yang menunjukkan bahwa ternyata Tokopedia itu menjadi e-commerce nomor satu yang paling banyak direkomendasikan selama tahun 2020 terus kalau menurut data dari similarweb selama Januari 2021 ini Tokopedia memimpin traffic share sebesar 32,04% guys yes semoga dari video ini kalian bisa belajar banyak soal endorsement dan strategi marketing brand ambassador gimana step by stepnya etikanya kayak apa fact check apa aja yang harus kita lakukan itu semoga kalian udah teredukasi dari sini dan satu pesan penting adalah boleh menggantungkan strategi marketing kita itu pada cuman satu atau dua strategi doang sih aku juga masih belajar sih gimana caranya kita gak favoritism gitu cuman karena kita nyamannya endorsement 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 oh ini yang kayaknya paling menghasilkan yaudah kita endorsement terus lebih baik kita support ya brand kita membangun brand kita itu dengan dan mengkombinasikan berbagai macam strategi marketing sehingga brand kita awarenessnya juga makin bagus dan hopefully itu bisa translate to sales gitu makasih yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian terutama pebisnis-pebisnis yang masih clueless banget soal endorsement dan brand ambassador dan lain-lain ingin subscribe channel ini kalau misalnya kalian pengen dapetin info-info strategi marketing dan produktivitas lainnya ya jangan lupa subscribe subscribe comment comment like 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 dari aku terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya bye